Intro Agota DPRD fraksi PSI DKI Jakarta, William Aditya Sarana menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA PPAS. Di antaranya, anggaran Sudin Pendidikan Jakarta Barat hingga 82 miliar rupiah untuk klaim AIBON dalam penyediaan alat tulis kantor. Selain itu, anggaran pengadaan BULPOIN juga janggal mencapai 124 miliar rupiah di Sudin Pendidikan Jakarta Timur serta anggaran janggal lainnya. Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegur jajarannya karena anggaran belanja ATK yang diusulkan. Anies menilai pengadaan inventaris ATK tak perlu seboros itu. Kemudian alat tulis sampai 1,6 triliun. Jadi itu sudah kita temukan, itu akan berarti yang dikoreksi. Dan ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia. Karena mengandalkan manusia. Selanjutnya Anies menyatakan sistem e-budgeting tidak memiliki pola verifikasi anggaran. Hal itu berisiko tinggi karena harus diverifikasi manual oleh manusia. Sistem e-budgeting gencar dilakukan di era Basuki Cahaya Purnama. Anies menganggap masih banyak kekurangan dan akan melakukan perbaikan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegur jajarannya terkait anggaran belanja alat tulis kantor yang diusulkan dalam rancangan KUA PPAS tahun 2020. Sejumlah anggaran dianggap janggal termasuk pembelian lem Ibon hingga 82 miliar rupiah dan kejanggalan-kejanggalan lainnya. Selanjutnya bagaimana menghindari celah agar sistem pengelolaan anggaran sesuai dengan tujuannya. Dan untuk membahas hal itu pemirsa telah hadir di studio saat ini pakar otonomi daerah Prof. Joe Hermansyah Johan. Halo Prof. Joe terima kasih telah hadir di sini. Selamat-selamat. Sudah ada perencanaan awal kemudian langsung di-share di website dari APBD DKI Jakarta. Ya saya kira memang begitu karena anggaran itu perencanaan adalah keterbukaan, harus ada transparansi. Jadi masyarakat juga harus dilibatkan dan tahu dalam penyusunan RAPBD DKI. Kemudian catatannya apa Prof? Jadi ini memang dari segi teknis perencanaan ada persoalan tahapan-tahapan namanya siklus anggaran. Jadi siklus anggaran itu kan panjang tuh. Katakanlah sekarang baru tahap kuah PPAS. Jadi ini baru kebijakan umum anggaran lalu baru prioritas pelafon anggaran sementara. Nah lalu kemudian nanti sesudah itu masuk ke yang disebut dengan renja, rencana kerja. Renja itu baru kemudian masuk lagi ke RAPBD. Nah baru kemudian RAPBD disepakati bersama, dibahas bersama dan disepakati bersama oleh pemerintah provinsi DKI dengan pihak Dewan, DPRD. Nah lalu kalau sudah selesai pembahasan RAPBD, kemudian masih ada satu lagi mata rantai sebelum diketok menjadi pengesahan. Harus ada evaluasi oleh kementerian dalam negeri. Jadi RAPBD yang sudah disepakati bersama oleh Dewan dan Gubernur itu harus lapor dulu ke mendagri yang baru lah ya kan? Nah itu kemudian dievaluasi sehingga dengan demikian kalau ada hal-hal yang misalnya aneh-aneh itu akan gampang ketahuan. Nah tadi kan kalau kita lihat ini, itu adalah salah satu strukturnya yang sebenarnya akan seperti itu sebenarnya. Berarti masih panjang prosesnya. Masih panjang, tapi kalau lihat ya Prof dengan angka-angka yang fantastis kembali keluar, yang kita bisa bilang ini tidak masuk akal lah dengan angka yang seperti itu. Tapi kalau dilihat dasar-dasar urgensinya juga ya, apakah memang atau ada prioritas kah yang disusun seberapa besar atau seperti apa sih sebenarnya dalam usunan ini? Iya kalau misalnya kita pakai angka I-Bond itu, LEM kan, itu sampai 82 miliar lebih sehingga dari segi substansi kebutuhan dinas pendidikan, apalagi kan cuma suku dinas yang ada di Jakarta Barat ya, itu kayaknya betul-betul nggak masuk akal, nggak mungkin sekolah-sekolah yang di Jakarta Barat itu akan menggunakan anggaran sebesar itu untuk beli LEM. Nah LEM itu buat apa sih emak sekolah gitu nih? Jadi urgensinya ini dipertanyakan ya Prof ya? Jadi rupanya ini kalau keterangan-keterangan pejabat Pemda DKI kita baca di media masa, itu katanya teknis dalam anggaran, kan mereka pakai e-budgeting. Jadi anggaran berbasiskan elektronik itu. Jadi bisa dibilang mereka terlalu terburu-buru untuk bisa memasukkan e-budgeting? Atau di salanya di mana nih Prof? Jadi ada pengaturan, katanya begitu yang saya baca komponen-komponen itu harus ditaruh dulu plafonnya, walaupun rinciannya belum ada. Jadi ibaratnya gelondongan taruh dulu ya, tapi bukan hanya untuk itu. Tapi kan akhirnya ini jadi buberan sendiri kan Prof? Memang harus diperbaiki sistem digitalisasi, e-budgeting yang kalau saya nggak salah Gubernur juga udah ingin melakukan perubahan ke depan, bukan sekedar model yang IT, tapi yang smart IT. Nah gitu, yang tahu kalau ada aneh-aneh kayak gini dan menutup pintu supaya jangan muncul anggaran-anggaran yang aneh-aneh seperti ini. Ini jadinya kayak asal cepat aja jadinya seperti itu dong Prof ya? Betul, betul. Sebenarnya dimasuk agar e-budgeting dan juga transparan ini adalah supaya terbuka, supaya cepat ya, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, bukan berarti asal cepat jadi asal-asalan seperti itu ya? Nah itu dia, itu kekeliruan atau hal yang masih belum baik di dalam penyusunan e-budgeting di Pemda Profesi DKI Jakarta. Harusnya ada smart people juga dong sebelum ada smart IT ini ya? Smart people ya, smart people, ya itu birokrasinya. Nah jadi birokrasi itu juga sistemnya kan rumit. Jadi kalau kita lihat suku dinas itu bilang belum masuk dari input dari sekolah-sekolah, sehingga angka kami angka gelondongan gitu kan? Nah itu problem juga di model birokrasi. Oke, baik Prof juga kita akan ajakkan perbincangan ini usai juga. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam lunchtime.